Dan se-powerful itu sebuah target Project kita masih bisa Berkarya gitu Itu sebuah Sebuah anugerah sih Buat saya gitu Oke mungkin ini vlog Vlog pertama dari Vandigo Nowon Studio Channelnya udah dibikin dari tahun lalu Udah sempet upload beberapa video Cuman Ya karena gak sempet Terbagi gitu waktunya Jadi kan Saya juga ngurusin satu channel lagi Lola Valina Jadi kemarin lebih fokus ke sana Jadi yang Vandigo Nowon Studio nya ini Belum keurus Nah jadi ini Menyapa paling tidak 10 subscriber yang ada di Yang ada di channel Vandigo Nowon Studio Which is sebenarnya dari 10 Mungkin satu juga Akun pribadi juga Jadi mungkin 9 atau 8 orang aja Atau mungkin ada istri Jadi mungkin gak Ya mungkin hanya Ya 7 atau 7 atau 6 orang mungkin Yang saya gak Yang diluar dari inti Oke jadi Ya sempet terpikir sih Mungkin disini saya lebih kayak Lebih keingin apa ya Lebih ke pengen untuk Ya seperti kayak jurnal aja kali ya Jadi nanti mungkin saya bisa cerita gitu Terus Kayaknya terhadap desain Bentunya gitu Gimana proses desain yang terjadi Di Vandigo Nowon Studio Terus Bagaimana cara Desain itu Mulai datang dari klien Kemudian dikerjakan di studio Kemudian Sampai akhirnya proses pembangunan Kita mengawasi Dan sampai akhirnya selesai Jadi lebih ke Ya lebih ke Pembahasannya lebih ke situ kali ya Tapi sifatnya kayak ngobrol gitu Karena Saya pun juga masih belajar Sebentar ya disini Dan saya percaya bahwa Ya ini adalah sebuah proses gitu Jadi Makanya kenapa Tertikir untuk merekam ini Karena Bisa aja 1 atau 2 tahun ke depan gitu Dan ketika kita trace back ke belakang Kita melihat bahwa Ya kita bisa mengkritisi Apa yang kita kerjakan gitu Jadi Gak tau sih Saya sih Saya selalu terpikir untuk Bagaimana ketika Desain pertama udah jadi Sebenernya kita bisa mengkritisi Si desain itu gitu Jadi Memang akhirnya Selalu ada yang baru Selalu ada yang baru di Setiap Project ke depannya gitu Gitu Jadi makanya Makanya jadi Mau coba bikin seperti ini Kita coba rekam Ya gak tau Mungkin 3 atau 4 tahun 10 tahun lagi gitu Atau mungkin 10 tahun lagi Ketika kita lihat Mungkin akan jadi sesuatu yang Ya mungkin ada yang bisa kita pelajari gitu Mengingatkan kita kembali Bahwa dulu kita pernah seperti ini Atau mungkin ada hal yang bisa kita kritisi Ah ini gak bagus nih Jadi yang sekarang Jangan kita lakukan lagi gitu Di Funding Gunawan Studio Kebetulan baru sendiri Baru saya doang gitu Belum ada tim sama sekali Tapi kita gak bekerja sendiri Nah ini menariknya Gitu jadi Mungkin sedikit gambaran gitu ya Saya tuh lulus Dari Pelita Harapan Angkatan 2005 Kemudian lulus di tahun 2009 Puji Tuhan tepat waktu Walaupun bukan yang terbaik gitu ya Yang penting lulus Habis itu Sempet Habis itu setelah lulus Kita tuh kerja Saya tuh kerja Kerja Kurang lebih mungkin 9 tahun lah 9 tahun di Andramatin Gitu Jadi sebelum beneran kerja Nah kebetulan tuh di UPH tuh bisa kayak Bisa ada kayak program magam Kerja praktek gitu loh Jadi Dulu sempet ngambil 2 bulan kerja praktek Habis itu 4 bulan magam gitu Terusnya baru setelah officially lulus Bergabung lagi ke Andramatin Kerja 9 tahun Nah tepatnya itu tuh kita Tempatnya itu tuh saya resign itu di Juni 2018 Gitu Jadi sebenernya nih Sekarang ini nih Saat video ini dibuat Ini nih kita udah tepat 3 tahun gitu Saya sampe lupa Sampe lupa kalau udah 3 tahun gitu Saking Ya mungkin karena kemarin ada pandemi dan lain-lain gitu Jadi pikirannya kemana-mana Sampai lupa gitu Merayakan Ulang tahun studio sendiri Gitu Jadi udah 3 tahun Gak kerasa gitu Dan selama 3 tahun ini Gak itu tadi gitu Kita berjalannya sendiri Tapi gak sendirian gitu Banyak yang nanya sih gitu Di DM juga ada gitu Maksudnya yang Ngelamar kerja dan lain-lain Jadi sebenernya apakah kita terima Tim gitu atau tidak Nah jadi sebenernya Sempet itu tuh dulu sebelum pandemi Berarti di akhir tahun 2019 Di awal tahun 2020 Nah kita tuh udah sempet set up Satu kantor studio lah gitu Kecil-kecilan Beberapa sample material Kita udah pindahin ke sana gitu Cuman Jadi sempet Sempet terpikir untuk mulai Mau coba Recruit lah gitu Eh cuman pandemi gitu kan Jadi akhirnya yaudah deh Di hold dulu gitu Jadi Kalau misalnya bicara Akan ada tim Ya pastinya sih Harusnya ada gitu ya Tim inti ya Maksudnya tim internal Yang ada di dalam studio gitu Cuman memang karena sekarang Situasi dan kondisi Yang masih seperti ini Yaudah deh Dikerjain dulu aja sendiri gitu Nah menariknya Selama kerja sendiri ini Proyek kita tuh banyak yang berkolaborasi gitu Jadi Makanya jadi proyeknya itu tuh Gak cuman Proyeknya itu tuh Jadi gak cuman ada di Jakarta gitu Jadi ada di Kita kayak di Palu Kita kolaborasi Di Medan Kita kolaborasi Di Lombok Kita juga kolaborasi Di Mana lagi ya Kayaknya gitu aja deh Bali juga Bali juga kolaborasi Jadi Ya mulainya dari yang kecil-kecil dulu aja gitu Jadi Tetap punya target Tapi Gak ada salahnya gitu Ketika berawal dari kecil gitu Jadi Yaudah Saya berpikir Yaudah kita mulai dari yang paling simple dulu aja Paling sederhana Yang penting kita bisa Kerjakan proyeknya Kita bisa perform Kita bisa Berikan yang terbaik ke klien gitu Walaupun memang Timnya masih belum ada gitu Jadi memang masih one man show Masih sendirian Dari awal Buka Sampai sekarang juga Dari awal 2018 Sampai sekarang juga ya Ruangannya ya ini-ini aja gitu Dengan satu komputer Jadi kita mulai dari Sesuatu yang kecil Kita coba Pelajari Kita coba masuk ke dalamnya gitu Jadi akhirnya kita nanti tau nih Apa yang kita butuhin gitu Nah sekarang bicara soal target Nah jadi Walaupun sendiri Bukan berarti memang gak punya target Kita tetap harus bikin target Nah jadi waktu itu tuh Gambaran sederhana mengenai sebuah target Nah dulu tuh saya dapet dari si Dari waktu itu Sempet pernah ketemu Pak Heru Dia tuh Prinsipal dari HMP Nah jadi waktu itu tuh Waktu pas dulu saya resign Saya sempat pernah sekali Janjian ketemu Mau ketemu gitu Ke kantornya beliau gitu Jadi Waktu tuh saya lagi di Senopati Lagi Lagi liat project Habis itu Saya telepon gitu Pak Lagi di kantor gak Gitu Sekarang dia Iya nih Van Lagi di kantor Mau mampir Iya pak boleh dah pak Saya mampir deh sekarang Nah singkat cerita Saya mampir lah Dari Senopati Menuju ke kantornya tuh Di bela Kedoya ya Jakarta Barat Mampir lah Kesana Ya udah ngobrol-ngobrol Seperti biasa gitu Saya inget banget dulu Disediain kopi Ada Ada bola ubi juga Katanya enak disana Ya ngobrol-ngobrol Gimana Van Udah ada tim belum Udah ini belum Gitu Ya saya cerita apa aja gitu Maksudnya Ya kita belum pak Masih sendiri Gitu kan Terus juga Ya gak tau deh Kedepannya gimana Kok gak boleh begitu Van Kamu harus punya target Nah maksudnya gimana tuh Ya saya punya sih pak Cuma saya takut gitu Maksudnya saya tuh Orangnya tuh yang kayak gak Ya gitu dah lah ya Kayak Kayak banyak takutnya gitu Jadi Pak Heru tuh waktu itu bilang Harus tetep bikin target gitu Nah target itu tuh ibarat Seperti ini gitu Seperti saat Vandi Lagi di Senovati Dan bilang mau ke Kantor saya gitu Jadi sebenernya target itu tuh Sesederhana itu gitu Dan kalian harus ucapkan gitu Jadi ketika kalian ucapkan Apalagi diucapkannya ke Publik gitu ya Ke Ya ke keluarga Ke temen Ke partner Atau apa gitu Itu tuh jadi kayak Sebuah janji gitu Nah jadi Dulu Pak Heru bilang Coba deh Kalau Vandi Gak telepon saya dulu Dan bilang mau ke kantor gitu Mungkin pas di jalan Mikir-mikir Aduh macet Aduh panas Aduh ini Akhirnya pulang ke rumah gitu Gak jadi mampir gitu Tapi ketika Masih di Senovati dan telpon Masih di Senovati dan telpon Dan bilang mau dateng Itu tuh udah sebuah target Udah sebuah target yang kalian tancapkan Ya satu atau dua jam ke depan gitu Karena kalian posisinya kan masih di Senovati kan Gitu Jadi Oh ya ternyata memang sesederhana itu Dan Dan sepowerful itu gitu Sebuah Sebuah target gitu Jadi Ya begitu deh Jadi memang ke depannya Pasti akan ada tim Dan pasti akan saya infokan juga gitu Jadi untuk temen-temen mungkin yang udah sempet pernah DM email Ada yang mungkin kebales Ada yang gak kebales gitu Ya untuk saat ini memang belum 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 Tapi nanti ke depannya gak menutup kemungkinan gitu Dan pasti akan di infokan Baik mungkin di Di social media Fandigunawan Studio gitu Jadi Kita tunggu aja gitu Karena memang Problemnya ya Problemnya memang masih di saya sih gitu Saya orangnya tuh takutan Orangnya tuh kayak gak Apa ya Kayak gak Kayak gak Gak pede lah gitu Oke Gitu kali ya Jadi Yaudah segitu dulu ya Perkenalan lah bisa dibilang gitu ya Karena Nanti ke depannya mungkin saya terpikir ya itulah Jadi seperti kayak jurnal gitu Kita bisa Saya bisa mendokumentasikan apa yang memang sehari-hari saya kerjakan gitu Baik meeting Proses design gitu kan Gambar kerja gitu Jadi Ya keseharian di studio lah gitu Siapa tau bisa Bisa Membantu gitu Bisa jadi gambaran gitu Bisa jadi Benchmarking juga Misalnya kayak Oh Kantor saya udah lebih bagus deh Berarti karena Fandigunawan Studio masih sangat sederhana sekali nih prosesnya gitu Siapa tau Gitu Tapi lebih ke Lebih ke Lebih ke Kalau buat saya pribadi Lebih ke akhirnya jadi jurnal Saya bisa Lihat Kayak what's going on yang terjadi di Masa ini gitu Ketika mungkin udah 5 tahun ke depan gitu Karena memang gak kerasa gitu Dari awal Kayaknya berasa baru kemarin gitu Belum lama resign gitu Eh kita ternyata sekarang udah 3 tahun Fandigunawan Studio gitu Dan puji Tuhan masih Ya masih dipercayakan proyek lah Masih dipercayakan proyek Kita masih bisa Berkarya gitu Itu sebuah Sebuah anugerah sih Buat saya gitu Oke segitu aja Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!